Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia angkat bicara atas pernyataan pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong yang kecewa atas manajemen federasi dan penunjukkan Indra Syafri sebagai Direktur Teknik. PSSI mengaku tidak pernah menerima keluhan apapun dari pelatih Sint selama koordinasi beberapa waktu terakhir. Dalam keterangan pers di kantor pusat PSSI pada kami sore, pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku tidak ada keluhan yang disampaikan pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong kepada federasi dalam beberapa kali koordinasi via jarak jauh. Sinteyong yang merupakan manajer dan pelatih Tim Nasional Indonesia ini sebelumnya mengutarakan perasaannya ke media Korea Selatan terkait kinerja PSSI. Terkait permintaan pelatih Sinteyong untuk memindahkan lokasi training camp ke Korea Selatan akibat pandemi COVID-19, PSSI berkeinginan Tim Nasional U19 tetap menggelar latihan di Jakarta dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelatih Korsel ini baru melakukan tisi virtual dengan memanggil 44 pemain. Kemudian untuk berita-berita di media, selama itu bukan dari STY ataupun agensinya kami tidak akan menanggapi. Nanti, ya, selama ini komunikasi dengan kita, belum ada statement-statement beliau tentang itu ke federasi. Jadi, kita juga sudah menanyakan sampai saat ini tidak ada konfirmasi apakah benar statement itu. Siapa tahu di Korea sana kan, ya, kita kan nggak tahu berita atau media Korea yang mana, apalagi bahasanya Korea yang juga kita nggak tahu apakah itu langsung dari STY. Maka kita tidak akan mengklarifikasi selama belum ada statement langsung dari STY ke federasi. Kita dihadapkan oleh dua Tim Nasional yang harus latihan secara serentak. Jadi, dari under 20 kita harus latihan, senior juga harus latihan. Jika salah satu Tim Nasional dibawa ke Korea, yang satu nggak akan pegang nanti. Misalnya, under 20 pergi ke Korea. Lalu, di Jakarta ada tim Nasional untuk menghadapi perapai dunia siapa yang pegang. Nah, ini sudah kita perimbangan matang-matang di dalam PSSI bahwa yang paling efektif dan efisien itu di Indonesia. Nanti kalau masa nanti ada zona merah, kita akan cari daerah yang zona hijau. Mungkin bisa di Jogja, mungkin ikut ya, atau mungkin di Bali atau di mana, kita lihat perkembangan ke depan.